3 sendok makan gula pasir atau untuk kemanisannya sesuai selera masing-masing 230 gram susu cair atau kalau pakai mil 210 mil bisa gunakan air biasa kalau tidak ada susu cair ya 5 gram ragi atau 1 sendok teh ragi diaduk-aduk sampai tercampur rata kita diamkan selama 10 menit atau 5 menit sampai berbusa setelah 10 menit teman-teman bisa lihat sendiri sudah ada busanya berarti raginya masih bagus masih bisa digunakan harusnya tadi saya gunakan gelas agar raginya cepat naik atau cepat berbuih ya jadi saya saranin buat teman-teman kalau mau raginya cepat berbuih atau mengembang gunakan gelas terus susunya pakai susu hangat atau air hangat 300 gram tepung terigu atau setara dengan 30 sendok makan untuk tepungnya saya gunakan tepung terigu protein tinggi atau juga bisa pakai tepung terigu protein sedang setengah sendok teh garam aduk-aduk bisa gunakan mixer kalau ada mixer kalau tidak ada pakai tangan juga tidak masalah kalau sudah tercampur rata masukkan 2 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram saya akan gunakan tangan agar adonannya tercampur dengan rata dan pastinya tangan sudah saya cuci bersih ulen sebentar saja tidak sampai kalis tapi kalau teman-teman mau ngulennya lama sampai kalis elastis boleh malah hasilnya lebih bagus dan juga adonannya masih lengket di tangan tapi tidak masalah tangannya dioles dengan dikasih dengan minyak sayur agar tidak lengket istirahatkan adonan selama 30 menit atau sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing setelah 30 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat kempeskan bagi adonan menjadi 2 bagian lebarkan menggunakan rolling pin atau kalau tidak ada bisa pakai gelas rolling pinnya dioles dengan minyak agar tidak lengket selamat menikmati kalau sudah istirahatkan sebentar saja selama 10 menit setelah 10 menit ambil satu adonan kita gilas lagi kita lebarkan gulung seperti ini seperti di video siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm sudah dioles dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti agak tidak lengket ya kalau tidak ada kertas roti cukup pakai margarin saja selamat menikmati tidak ada kertas seperti ini yang mereka tidak ada kertas roti makanan seperti ini diukur setelah itu disirahatkan adonan selama 45 menit setelah 45 menit adonannya sudah mengembang sudah bisa langsung kita oven tadi ovennya sudah dipanaskan pas menit ke 35 jadi saya panaskan oven 10 menit jadi ini langsung di oven ya nah ini ovennya sudah panas sudah dipanaskan tadi 10 menit tinggal kita masukkan kita oven dengan suhu 180 derajat api atas bawah rak bawah selama 45 menit atau sampai 50 menit ya sesuaikan dengan oven masing-masing setelah 45 menit sudah bisa kita angkat jadi saat masih panas langsung saja dikeluarkan dari loyang tunggu rotinya dingin dulu baru kita potong-potong setelah roti dingin sudah bisa dipotong-potong diiris gunakan pisau yang tajam ya rotinya sudah jadi sudah bisa kita nikmati dengan selai atau dengan mesis dengan susu sesuai selera masing-masing jadi nggak perlu beli tinggal kita buat saja walau tanpa telur tanpa mixer tanpa diulen lama tapi hasil roti ini enak dan lembut bisa tahan 3-4 hari karena ini tanpa pengawet jadi kalau sudah lewat 4 hari sudah berjamur biasanya lembut sekali kan buatnya pun mudah tidak perlu capek tidak perlu pegel untuk ngulennya yuk buat di rumah untuk jemilan bisa untuk dijual juga bisa kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe nyalakan tombol lonceng notifikasi like dan komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati